Nah, jika ciri-ciri tersebut itu ada dalam diri Anda, maka pengasihan dari saya ini akan sangat maksimal jika Anda gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dan keberkahan di setiap langkah kita. Amin. Amin. Ya Rabbalah. Amin. Amulam. Fatiha. Nah, menyambung video sebelumnya, ini tentang ciri-ciri orang yang tidak cocok menggunakan sarana pengasihan dari saya. Nah, maka di video ini saya jelaskan orang yang cocok menggunakan sarana pengasihan dari saya. Ya, sebenarnya itu tinggal kebalikannya ya, dari ciri-ciri orang yang tidak cocok saja. Namun, agar jelas, ya maka saya buatkan videonya lagi. Insya Allah seperti itu. Oh ya, sebagai catatan tambahan saja ya, jika Anda itu memiliki ciri-ciri yang akan saya sebutkan ini, maka ketika Anda menggunakan sarana pengasihan dari saya ini, ya maka hasilnya itu akan sangat maksimal jika Anda menggunakannya. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang cocok menggunakan sarana pengasihan dari saya, Abah Rondun. Nah, yang pertama itu adalah orang yang percaya dengan proses. Bahwa semua butuh proses, ya, semua itu butuh proses. Tidak instan atau seketika. Saya ibaratkan Anda membuat mie instan, ya. Mie instan yang, ya namanya instan saja itu masih butuh atau membutuhkan proses. Apalagi untuk masalah kompleks yang Anda alami, kan seperti itu. Ya, tentu membutuhkan proses atau tahapan-tahapan yang tidak bisa dijalani dalam waktu singkat. Ya, walaupun begitu, tidak jarang dari klien saya mengaku itu sudah bisa merasakan atau meraih hajat dalam waktu yang singkat. Ya, namun kejadian ini itu hanya satu per sepuluh orang saja. Ya, sisanya itu standarlah. Harus melalui proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan. Dan ingat, proses itu tidak akan mengkhianati hasil Anda. Terus kemudian yang kedua, itu adalah orang yang penuh dengan semangat dan konsisten atau istiqomah. Bukan orang yang semangat di awal saja. Terus kemudian Anda bosan untuk melakukannya. Terus kemudian yang ketiga, itu adalah orang yang memiliki pikiran positif. Selalu khusnu undon terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat ya untuk saudaraku. Orang yang ketika akan memahar sarana pengasihan itu tidak ragu dan percaya kepada kami. Nah, jika keempat ciri tersebut ada dalam diri Anda, maka Anda cocok menggunakan sarana pengasihan dari saya. Jika tidak ada semuanya, ya maka Anda tidak cocok. Nah, jika tidak ada salah satunya, maka saya rasa ya tidak masalah. Ya itu masih wajar-wajar saja. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ciri-ciri orang yang cocok menggunakan sarana pengasihan dari saya. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi sama Mas Adi, asesan saya. Untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Abah Ramdhani, pamit undur diri. Wallahul maafiq ila kuami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!